Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya channel bottom update pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas simulasi TIU tes Intelijensi umum nah ini adalah soal yang sebagian saya ambil dari simulasi resmi BKN ya dan sebagian lagi saya kombinasikan di buku yang saya punya jadi teman-teman perlu saya informasikan bahwa passing grade untuk formasi umum pada ketes CPNS kali ini yaitu 80 nah jadi ini Hai 80 ini ya saya rasa bisalah kita capai syaratnya yaitu berlatih dan berlatih jadi tei tei ini teman-teman itu terdiri dari kemampuan verbal kemampuan numerik dan kemampuan figural baik teman-teman langsung saja ya kita ke soal nomor satu bukan soal nomor satu sih disini saya tulis soal nomor 36 Kenapa karena memang tes TIU itu dimulai dari nomor 36 dia ada 30 soal dari jadi mulai soal nomor 36 sampai soal nomor 65 nah disini ada satu artikel teman-teman nah kita langsung lihat pertanyaannya apa topik paragraf tersebut adalah jadi paragraf di atas ini topiknya di berbicara mengenai apa gitu nah kita baca ya kondisi kehidupan rakyat di negeri sedang berkembang termasuk Indonesia saat ini sungguh mengharukan kalau miskin semakin bertambah dari tahun ke tahun demikian juga kaum pengangguran negara nampaknya kurang menaruh keperhatian terhadap mereka karena pejabat sibuk melayani kaum kapitalis global kaum ilmuwan disibukan oleh proyek-proyek riset yang dibayar oleh organisasi non-pemerintah NGO atau non-government organization negara kaya dan kaum politisnya disibukan oleh berbagai pembuatan kebijakan yang menguntungkan kaum kapitalis global nah jadi inti dari paragraf ini yaitu kita bisa lihat di kalimat pertama teman-teman kondisi kehidupan rakyat di negeri sedang yang sedang berkembang termasuk Indonesia ini sungguh mengharukan oke kita lihat penjelasannya nah disini kan disebutkan topik paragraf dalam teks tersebut adalah kehidupan masyarakat di negara berkembang yang mengharukan oke nah ini dikarenakan dalam teks tersebut didominasi oleh pembahasan tentang negara berkembang tersebut dan itu pada kalimat pertama ya sedangkan kalimat selanjutnya itu merupakan penjelasan dari kalimat utama tadi jadi jawabannya adalah E oke teman-teman nanti bisa dilatihkan lagi kita lanjut ke soal nomor 37 ya nah disini ada analogi ya Jawa Tengah itu Semarang jadi Malaysia apa gitu jadi pembahasannya nah kita buat kalimat ya teman-teman Jawa Tengah beribu kota di kota Semarang nah berarti Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur jadi ini adalah ibu kota dari suatu daerah teman-teman oke jadi jawabannya adalah D kita ke soal nomor 8 eh 3 8 sebuah kelompok siswa yang terdiri dari 6 siswa yaitu A B C D E F siswa C selalu ingin dekat dengan B tetapi tidak ingin dekat dengan D siswa F selalu ingin dekat dengan B dan D siswa A selalu ingin berada di paling depan kemungkinan urutannya adalah oke jadi kita runut teman-teman ya ini soal sepertinya susah tapi sebenarnya tidak terlalu susah juga asal kita bisa memahami satu persatu dari alur cerita soal ini jadi kita tulis dulu teman-teman siswa C selalu ingin dekat dengan B tetapi tidak ingin dekat dengan D oke nah jadi kita tulis dulu C itu dekat dengan B tetapi D nya jangan kita tulis dulu oke siswa F selalu ingin dekat dengan B dan D nah jadi berarti F ini berada di antara B dan D teman-teman oke tinggal kita taruh saja F nah kita langsung taruh C B F D B ya kan kita sudah dapat polanya langsung saja siswa A selalu ingin berada di paling depan oke berarti letak A sudah pasti paling depan nah kita taruh seperti ini E setelah itu nah kan sisa siswa E terletak di urutan paling belakang karena dia tidak disebutkan disini kemungkinannya dia terletak di paling belakang sedang pertanyaannya adalah kemungkinan urutannya adalah kemungkinan ya nah jadi jawaban yang paling logis dari pertanyaan ini yaitu E A C B F D E oke teman-teman ya jawabannya adalah E oke kita lanjut ke soal nomor 39 ini sinonim teman-teman ambiguitas nah jadi ambiguitas itu artinya bermakna ganda oke bermakna ganda jawabannya adalah E oke kita lanjut ke nomor 40 entitas antonimnya ini kan lambang antonim ini A perpindahan B lingkungan C abstrak D lestari E perjalanan nah soal-soal yang seperti ini teman-teman ini usahakan ya 5 detik atau 10 detik kita langsung bisa menjawab ya jadi waktunya bisa kita sisa waktunya bisa kita alokasikan ke soal yang panjang-panjang gitu nah entitas ini memiliki makna wujud oke kalau wujud itu kan artinya nyata nah ada pun perlawanan kata yang dimaksud dalam soal adalah abstrak abstrak itu artinya tidak nyata teman-teman jawabannya adalah C soal nomor 41 pilihlah salah satu jawaban yang tidak termasuk dalam kelompok kata nah ini kelompok kata oke Soekarno oh sorry teman-teman ini harusnya O ya Soekarno Soeharto B.J. Habibi Muhammad Yusuf Kala Abdurrahman Wahid nah oke jadi kita lihat dulu sini teman-teman semua tokoh-tokoh ini ini adalah tokoh negara Indonesia yang pernah menjadi pemimpin di negeri ini nah kecuali Muhammad Yusuf Kala ini bukan presiden ya yang lain kan semuanya pernah menjadi presiden kecuali Muhammad Yusuf Kala jadi jawabannya adalah D oke sorry teman-teman ini nanti di PDF-nya akan saya perbaiki yang Soekarno-nya ini oke D nomor 42 jika saya pekerja maka saya mendapat gaji kalimat berikut yang equivalent dengan pernyataan di atas adalah A saya bukan pekerja atau saya mendapat gaji B saya bukan pekerja dan saya mendapat gaji C saya bukan pekerja dan saya tidak mendapatkan gaji D saya bukan pekerja dan saya tidak mendapatkan gaji E saya pekerja dan saya tidak mendapat gaji oke teman-teman Jadi kalau pernyataan equivalent itu ada rumusnya Nah disini saya tuliskan 5 Ini adalah rumus yang sering keluar Kalau saya kemarin ini saya ingat Karena saya ada keluar kemarin Pertanyaan seperti ini Silakan teman-teman ingat ini adalah rumusnya Jadi kalau misalnya seperti ini Jika saya pekerja maka saya mendapat gaji Nah ini sesuai dengan rumus yang Ke A dan ke E Oke Kalau dia ada tanda panas seperti ini Ini namanya jika maka Nah jadi Equivalentnya dengan kalimat yang pola yang seperti ini Negasi P Atau Ki Oke berarti yang pengingkaran P nya itu kan saya pekerja Pengingkarannya apa? Saya bukan pekerja Ini Atau Saya bukan pekerja Atau Saya mendapatkan gaji Nah kita tinggal cari pilihan jawabannya Berarti A ya Saya bukan pekerja Atau saya Mendapatkan gaji Oke Bisa juga Jika saya Tidak mendapatkan gaji Maka Saya bukan pekerja Tapi kan Tapi kan disini tidak ada pilihan jawabannya Oke adanya saya bukan pekerja Atau kan Harusnya pakai jika Oke Jadi jawabannya adalah A teman-teman ya Oke kita lanjut nomor 43 Lazimnya seorang inovator Lazimnya seorang inovator dipandang sebagai individu yang dapat menemukan produk baru yang ia ciptakan Dan ada cara baru Namun sekedar menemukan dan menciptakan produk atau cara tersendiri tidak menjadikannya inovator sejati Seorang inovator sejati akan ada usaha untuk menjalankan dan memasarkan usahanya Dari pernyataan-pernyataan berikut kesimpulan yang terbaik dari paragraf di atas adalah Oke Kita bahas satu persatu dari Pilihan jawabannya teman-teman ya Seorang pemilik perusahaan bisa merupakan seorang inovator Oke ini bisa masuk Yang B Seorang yang membangun sebuah perusahaan tidak dapat dianggap seorang inovator Nah ini juga bisa masuk tapi menurut saya tidak lebih baik dari kesimpulan nomor pertama Karena terlalu negatif ya kalimatnya Tidak dapat dianggap sebagai inovator Yang C Inovator tidak memiliki dan menjalankan usaha kecil Nah ini sangat mengingkari dari teks yang ada D. Inovator adalah seorang pebisnis Kan belum tentu juga ya E. Seorang inovator tidak menciptakan produk baru Nah seharusnya seorang inovator menciptakan produk baru Nah jadi tiga jawaban yang dibawa ini kan tidak logis teman-teman ya Jadi bisa kita Kesampingkan dulu Jadi kita pilih yang A dan B Nah kita pilih salah satu Seorang pemilik perusahaan bisa merupakan seorang inovator Nah disini ada pembahasannya Oke Inovator adalah orang yang menciptakan dan menemukan produk baru Inovator juga dapat menjadikan seseorang yang dapat membangun usaha Nah ya Inilah kesimpulannya Jadi yang tepat adalah A Oke Soal nomor 44 Seorang karyawan setiap tahun menerima tambahan gaji yang bedanya tetap Oke bedanya tetap Artinya selisihnya tetap ya Pada tahun kelima ia menerima gaji Rp300.000 Dan pada tahun ke-12 menerima gaji Rp475.000 Pada tahun ke-15 karyawan tersebut menerima gaji sebesar A. 725.000 B. 675.000 C. 650.000 D. 550.000 E. 525.000 Oke Langkah pertama Kita tentukan dulu teman-teman ya Rumus untuk ini kan deret aritmatika ya Rumusnya adalah A plus N kurang 1 B sama dengan UN Nah A ini adalah suku pertama Jadi dia menerima gaji pertama kan tidak disebutkan disini ya N nya itu adalah tahun keberapa dia menerima gaji B nya itu bedanya Ya kan bedanya tetap UN itu Tahun keberapa dia menerimakan gaji Eh Ya ya teman-teman Oke Tahun ke-5 Berarti UN ini gaji yang tahun ke-5 ya 300.000 Oke jadi kita masukin rumus A tambah 4 B Nah 4 ini dapatnya N dikurang 5 N nya 5 ya 5 kurang 1 sama dengan 4 4 B langsung saja ini sama dengan 300.000 Oke Nah tahun ke-12 Nah ini kan tahun ke-12 Pada tahun ke-12 menerima gaji 475.000 Nah ini langsung kita masuk ke rumus A ditambah 11 Ini 12 ini kita masuk rumus ini kan 12 kan N kan Oke 12 kurang 1 11 sama dengan 475.000 Oke Nah yang harus kita cari itu A dan B dulu teman-teman Suku pertama Gaji pertama kali Dan bedanya Kan belum tahu ya Nah kita cari dengan Konsep aljabar Oke Iya eliminasi Jadi Ini kita kurangkan saja A kurang A Kan Habis ya teman-teman Nah 4 kurang 11 Minus 7 300.000 Kurang 475.000 Minus 175 Jadi B sama dengan Nah Minus 175 Ribu per Minus 7 Sama dengan 25.000 Oke Nah kita cari A nya Kita pakai yang persamaan yang ini ya Yang A tambah 4B Sama dengan 300.000 Nah hasilnya adalah A sama dengan 300.000 Oke Dikurang 4 dikali Nah kan B nya ini 4B kan Dimasukin lah Disubstitusikan Ke 25.000 B nya ini Oke Jadi A sama dengan 300.000 Kurang 4 kali 25.000 100.000 Sama dengan 200.000 Jadi gaji yang diterima pertama kali adalah 200.000 Bedanya adalah 25.000 Nah yang ditanyakan Pada tahun ke-15 Karyawan tersebut Memiliki gaji sebesar Nah Kita pakai tetap Rumus yang ini teman-teman Un sama dengan A tambah N kurang 1B Nah U15 Berarti Gaji tahun ke-15 Sama dengan 200.000 A nya kita dapatkan 200.000 Ditambah Ini N kurang 1 15 kurang 1 14 Dikali 25 25.000 Nah Gaji pada tahun Ke-15 Sama dengan 200.000 Ditambah 14 kali 25.000 Sama 350.000 Sama dengan Kita jumlahkan Dapatnya 550.000 Nah Jadi pada tahun ke-15 Karyawan tersebut Memiliki gaji sebesar 550.000 Jadi jawabannya adalah D teman-teman Oke Jadi silahkan Dilatih-latihkan ya teman-teman Nanti kalau kita udah mahir Cepat kita mengerjakannya Oke Kita lanjut ke Soal nomor 45 6 orang siswa O, P, Q, R, S, D Akan menonton film bersama Kursi yang tersisa Diatur 2 baris Yang tiap barisnya Terdiri dari 3 buah kursi Kursi paling depan Dari kiri ke kanan Diberi nomor C1, C2, dan C3 Di belakangnya Dari kiri ke kanan Diberi nomor C4, C5, dan C6 Aturan tempat duduk mereka Adalah sebagai berikut Oke Kita perhatikan ini teman-teman P, tidak mau duduk Di sebelah S O, ingin duduk Di kursi nomor C2 K, tidak boleh bersebelahan Dengan O R, tidak mau duduk Di depan atau belakang S Oke Pernyataan yang benar adalah Oke Teman-teman baca sendiri ya Terlalu panjang Langkah pertama Kita harus Menggambar denahnya dulu Teman-teman Oke Buat denah kursinya Dan analisalah Analisalah Kesesuaian Pilihan jawaban Dengan saksaratnya Oke Nah ini dia C1, C2, C3, C4, C5, C6 Nah sesuai dengan aturan ini Nah disini kan tertulis Yang udah pasti duduk itu O ingin duduk di kursi nomor C2 Oke C2 Nah tinggal kita Uji nih satu persatu Pilihan jawabannya R di kursi nomor 3 Dan S di kursi nomor 6 Berarti R disini S disini Nah kita lihat R tidak mau duduk di belakang Atau di depan S Oke Eh sorry Oke Berarti salah ya Berarti mereka gak boleh nih Sebenarnya disini Oke Yang B P di kursi nomor 4 Dan S di kursi nomor 5 Oke P di kursi nomor 4 S di kursi nomor 5 Oke bersebelahan mereka ya Nah sedangkan aturannya P tidak mau duduk di sebelah S Oke Salah berarti ya Oke Selanjutnya S di kursi nomor 1 Sini ya Ki di kursi nomor 6 Oke Mereka saling berjauhan Nah disini tidak ada Apa namanya Aturan Tidak ada melanggar aturan yang Nomor 1 sampai nomor 4 ini teman-teman Nah ini berarti benar nih Oke Kalau memang tidak yakin Kita uji terus Ki di kursi nomor 3 Dan R di kursi nomor 4 Ki di 3 Oke R di 4 Oke sedangkan disini terdapat Aturan bahwa Ki tidak boleh bersebelah dengan O Jadi Ki tidak bisa disini nih Oke jadi salah kan Selanjutnya Ki di kursi nomor 1 Dan S di kursi nomor 4 Nah Ki disini S disini Oke Jadi Ini aturannya yang Ki di nomor 1 S di nomor 4 Oke Nah Kembali lagi Ki tidak boleh bersebelahan dengan O Kalau Ki disini ya tidak Sesuai dengan aturannya Oke teman-teman Jadi Dapat ya Jawabannya adalah C Jadi nanti kalau di Tes sebenarnya Kalau sudah dapat Yakin benar Gini yaudah Yang lain tuh tinggalkan aja dulu Gak apa-apa Nanti kalau kita ada waktu Baru kita uji lagi Karena sudah pasti benar Kita lanjutkan Di soal nomor 6 46 Bilangan-bilangan 68 A 6 B C 4 Oke Ini ada 7 bilangan Memiliki rataan 5 Dan modus 4 Hitunglah median Dari data tersebut A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 Oke Yang harus kita tahu Teman-teman Modus itu adalah Angka yang paling sering muncul Nah disitu disebutkan 4 Berarti logikanya Minimal ya Kalau Apa Minimal Angka 4 itu harus ada 3 disini Oke Minimal angka 4 itu harus ada 3 disini Sudah pasti 4 itu Entah A sama B Atau B sama C Di antara 3 bilangan yang tidak kita ketahui Itu Pasti 2 di antaranya adalah 4 Oke Jadi Kita misalkan A dan B ini Hasilnya adalah Sudah pasti 4 gitu Kita tinggal nyari C C ini kita tidak tahu Ini apakah 4 Atau bilang yang lain Kalau 6 tidak mungkin Karena disini Sudah diketahui Modusnya adalah 4 Oke Nah kita Misalkan A dan B itu Bernilai 4 Kita cari rataannya dulu Teman-teman Apa Kita cari nilai C nya Ratanya Rataannya kan kita sudah tahu 5 Nah Jadi rataan sama dengan Nah semua Bilangan dijumlahkan Dibagi 7 Oke Kita Kondisinya ini Mencari nilai C Oke Kita sudah tahu Ini 6 8 Ini 4 6 4 Dan 4 Nah Kita jumlahkan ya Ini tidak saya tulis A B nya ini sama dengan 4 Tidak saya tulis Ini harusnya saya tulis ya Jadi hasilnya semuanya adalah 32 Ditambah 7 Per 7 Oke Kita cari C nya ini aja Jadi kita sistem kali silang 5 kali 7 Sama dengan 35 ya Oke 32 nya langsung kita Mida ruas Jadi dikurangi 32 Sama dengan 35 Kurang 32 Sama dengan 3 Jadi nilai C ini adalah 3 Oke Jadi kita sudah tahu Teman-teman A Itu 4 B itu 4 Dan C Itu adalah 3 Nah jadi Seperti ini 6 8 4 6 4 3 4 Wilangannya Nah untuk mencari median Itu harus diurutkan dulu Bilang ini harus diurutkan Langsung kita urutkan 3 4 4 4 6 6 8 Oke Rumus median Untuk bilangan yang ganjil Ini kan ganjil teman-teman ya Ada 7 bilangan yang ganjil Itu seperti ini X N Plus 1 Per 2 Oke Kita langsung Substitusikan N nya ini 7 ya Karena ada 7 bilangan Oke X 7 7 tambah 1 Oke X 4 Jadi mediannya itu sama dengan X 4 7 tambah 1 Per 2 7 tambah 1 kan 8 Dibagi 2 sama dengan 4 Nah X4 artinya bilangan Bilangannya urutan ke 4 Yang merupakan median Jadi kita hitung 1 2 3 4 Nah Jadi mediannya adalah 4 Jadi jawabannya adalah C teman-teman Oke Kita lanjut di soal nomor 47 Rumah Amir berjarat 3,6 km dari kantornya Jika Amir naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke kantor selama 1 minggu Atau 6 hari kerja adalah Titik-tik jam A 7,22 B 7,20 C 7,12 D 4,32 E 4,2 Oke Jadi kita cari teman-teman jaraknya dulu ya Bukan kita cari Rumus Rumus dasarnya itu ada jarak sama dengan kecepatan dikali waktu Oke Nah yang kita cari adalah waktunya ya teman-teman ya Jadi Waktu sama dengan kan jaraknya 3,6 km Dari kantor Sedang kecepatannya adalah 6 km per jam Jadi waktunya sama dengan 3,6 Dibagi 6 Sama dengan 0,6 jam Nah Disini kan dituliskan Waktu selama 1 minggu pulang pergi Nah tinggal kita kalikan saja teman-teman Kan 1 minggu 6 hari kerja kan Nah kita tulis 6 Karena pulang pergi berarti 2 kali Ada 2 kali Apa namanya 2 kali Amir Naik sepedanya gitu Jadi 2 kali 6 kali 2 dikali Waktunya 0,6 jam Sama dengan 7,2 jam Oke kita bisa langsung Tahu jawabannya teman-teman 7,2 jam ini sama dengan 7,20 teman-teman ya Oke 7,20 jam Oke Jadi jawabannya adalah Oh sorry Ini bukan C ya Tapi B Oke nanti saya Apa namanya Saya koreksi Soal nomor 48 Nah disini ada Deret 1,3,4,5,16,7 Dan 2 angka yang Ditanyakan Pilihan jawabannya yang pertama adalah 2,5,13 3,6,7 3,6,10 4,6 Eh 6,4,9 Dan 6,4,12 Oke Kita langsung bahas teman-teman Jadi ini ada Bilangan 1,3,4,5,16,7 Jadi kita cari dulu Polatnya teman-teman Kalau untuk selisih kan 1,3,3,4 Selisih 3,1 kan 2 4,3,1 5,4,1 Nah selisihnya gak dapat teman-teman Jadi kita coba Cari 1,4,16 ini Apa hubungannya Nah ini bisa kita dapatkan teman-teman 1 ini 1 kuadrat 4 ini 2 kuadrat 16 ini 4 kuadrat Dan 8 ini Bisa 8 kuadrat Jadi 64 Oke jadi bilangan pertama kita dapat 64 Nah seperti ini 1 ke 2 ini 1 kali 2 sama dengan 2 Nah 2 kali 2 sama dengan 4 4 kali 2 sama dengan 8 Jadi faktornya ini Itu dikalikan 2 Terus sampai ke 8 Hasilnya adalah 64 8 kuadrat sama dengan 4 Nah kita tinggal cari Hubungan pola 3,5,7 Nah ini selisih teman-teman ya 5 kurang 3 itu 2 7 kurang 5 itu 2 Nah berarti ini Berapa kurang 2 sama dengan 7 Berarti 7 tambah 2 sama dengan 9 Oke 9 Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya 64 9 Nomor 49 Pribadi kelompok masyarakat Nah sama dengan Saya kita mereka Huruf kata roman Jarang sering selalu Padi karung lumbung Makan minum perbuat tanah Cari kata-kata yang memiliki makna Semakin banyak dari segi jumlah Atau kuantitas teman-teman Jadi kata-kata yang setara adalah Dengan pertanyaan adalah Oke Pribadi kan seorang nih Kelompok itu Seperti apa ya Beberapa orang yang diatas Individu tersebut Selanjutnya masyarakat itu Dalam lingkup yang lebih besar Nah Yang setara yaitu Padi Karung Nah padi aja Abis itu Sekarungnya Abis itu baru Lumbung Lingkupnya lebih besar Nah jadi jawabannya adalah D teman-teman Oke kita lanjut Nah ini nomor 50 Ini adalah tes figural teman-teman Yang masuk dalam kisi-kisi Kalau dulu ini di psikotest Kalau saya Nah kita cari pola-polanya teman-teman ya Ini berputar Searah jarum jam ya Nah ini di samping sini Langsung ke bawah Ke samping yang berlawanan Dengan yang pertama tadi Berarti ini harusnya ada di atas Nah kita cari yang ada di atas Selanjutnya Oke ini ada 2 Ada 3 Oke Karena ini hitam Berarti harusnya putih kan Kan selang-seling kan Putih Nah kita Berarti antara ini Oke kita lihat Karena 2 2 pilihan A dan E Nah kita lihat lagi teman-teman Nah ini Apa namanya Bulatannya 1 Ini 2 Ini 3 Berarti yang keempat Yang 4 bulatannya Berarti yang E jawabannya Oke Jadi jawabannya E Kita lanjut teman-teman Nomor 51 Masyarakat skeptis menolak Nah ini analogi juga Pembahasannya Kita buat Seperti kalimat teman-teman Cari kata yang memiliki pola kalimat Yang sama dengan kata-kata Pada pertanyaan Skeptis itu ragu-ragu teman-teman ya Jadi misalnya ada undang-undang Kalau masyarakat ragu-ragu Masyarakat ragu-ragu Maka ia akan menolak Undang-undang tersebut Maka ia akan menolak Kebijakan boleh Nah yang sama itu Jika konsumen tertarik Maka konsumen tersebut Akan membeli mobil Misalnya ya Oke jadi jawaban yang Benar adalah C Nomor 52 L O V E F U Nah ini adalah deret Teman-teman ya Oke kita langsung bahas aja Nah kalau saya Lebih gampang ini kita Konversikan ke angka dulu Teman-teman Nah kita harus tahu juga Angka itu sampai berapa Apa Huruf itu sampai Berapa banyak sih Ya kan 26 kan Oke 26 Jadi kita harus kita pegang itu dulu Oke Kita langsung cari polanya teman-teman Ini kan 12 22 Oke 6 Kalau kita cari selisihnya ini 12 kliknya kan 3 Wah gak dapat teman-teman Ini 1 Gak dapat Jadi kita coba cari Melangkah Satu huruf ya 12 ke 22 Coba Itu ada Berapa selisihnya 10 ya Oke Nah ini Langsung ada jawabannya 10 22 V ke F Itu 10 juga Kenapa 10 kok Ini 6 ini 22 Nah seperti Saya bilang tadi Angka itu kan Cuma sampai 26 ya Oke Coba kita hitung 22 23 24 25 26 123 45 6 Oke coba teman-teman hitung 23 24 25 26 123 45 56 Pasti itu Dijumlahkan ke 10 ya Begitu juga Berarti 6 Ditambah 10 16 Oke Nah huruf ke 16 apa teman-teman Adalah P ya Nah selanjutnya Sama Yang bawah ini kurang ya 15 Ke 5 Coba 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Oh ini Iya kurang Enggak Maksudnya Enggak Kedepan ya Kebelakang berarti Hitungnya 15 kurang 5 Adalah minus 10 ya 15 kurang minus 10 Sama dengan 5 5 kurang Minus 10 Sama dengan 21 Oke Ini Dari E kan D C B A Z Oh iya Ujung-ujungnya ke U teman-teman 21 Berarti 21 ini kita kurang 10 Hasilnya adalah 11 Nah angka ke 11 Huruf ke 11 adalah K Nah jadi jawabannya adalah A teman-teman ya P sama K Nomor 53 Jika saya pintar maka saya menjadi dokter Jika saya menjadi dokter maka saya membuat resep obat Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah A Jika saya dokter maka saya pintar B Jika saya membuat resep maka saya pintar C Jika saya membuat resep maka saya menjadi dokter D Jika saya pintar maka saya membuat resep E Hanya dokter yang boleh membuat resep Oke Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah Nah Kita langsung mencari Apa Mengambil Intinya teman-teman dari Kalimat pertama itu awalnya Sedangkan yang kalimat pernyataan keduanya itu adalah Akhirannya Langsung saja Jika saya pintar maka saya membuat resep obat Seperti itu saja kalau misalnya Jika Maka Ketemu jika Maka Oke Jawabannya adalah D Nomor lima empat teman-teman ya Nasi lemak Malaysia Nah ini analogi juga Kita buat kalimatnya teman-teman Nasi lemak adalah makanan khas Malaysia Nah analogi yang sesuai adalah Paila adalah makan khas Spanyol Nah Kita harus mengetahui bahwa Ini ada saya tambahin Chili crab itu bukan masakan Hongkong ya Tapi masakan khas Singapur Po adalah masakan Vietnam Bukan Thailand Koopat itu justru masakan Thailand Hoi Joon itu bukan masakan Kamboja Tapi masakan Korea Jadi jawabannya A ya Nomor lima lima Nah ini Kita langsung Ini kan artikel Kita langsung lihat Di pertanyaannya Mak Nah kata market share Pada paragraf terakhir adalah Nah langsung kita ke paragraf terakhir Market share ini Berarti dia Menanyakan sinonimnya Nah jadi sinonim market share ini teman-teman Adalah pangsa Oke Pangsa pasar Jadi jawabannya adalah C Kita lanjut ke nomor lima enam Cabai Lombok Dan Yang ditanyakan Rawit Lada Merica Chili Paprika Oke Nah jadi ini adalah sinonim teman-teman Tapi dari berbagai Bahasa Ini chili artinya C-H I-L-I Oke pembahasannya Cari satu kata lagi Memiliki arti yang sama Nah Dengan dua kata-kata pada pertanyaan Jadi Kata yang sesuai artinya adalah chili D berarti Oke kita ke soal nomor lima tujuh Sebuah Market gubah masih berbentuk kerucut Dengan jari-jari 14 cm Dan tinggi 30 cm Volume bangun tersebut adalah A 4.160 cm3 B 6.160 cm3 C 10.160 cm3 D 18.160 cm3 E 18.840 cm3 Nah jadi Kita harus Yang kita harus ketahui adalah Jari-jarinya ya 14 cm Tinggi dari kerucut tersebut 30 cm Nah kita Langsung tuliskan rumusnya Volume kerucut Sepertiga kali Pi R kuadrat Dikali Tinggi Nah seperti ini teman-teman Ini singkatnya aja saya ya Jadi kita masukkan aja Yang diketahui seperti Tiga dikali Pi itu 22 per 7 ya Dikali R Jari-jarinya 14 cm Kali 14 Kali tinggi Kerucutnya ada 30 cm Nah sama dengan 6.160 cm3 Jadi jawabannya adalah B ya Nomor 58 Mata uang negara Vietnam adalah A dong B B C D D D D D D D Ariel Jadi teman-teman Perlu diketahui ya Dulu saya tes Itu yang ditanyakan Mata uang Swiss Dan saya gak bisa jawab Salah Oke Nah sekarang Yang ditanyakan disini adalah Mata uang negara Vietnam Jadi mata uang negara Vietnam Itulah dong teman-teman ya Kalau bat itu Mata uang Thailand Dolar itu Singapura Atau Burindersalam Kalau di Asia Tenggara ya Peso itu adalah Uang Filipina Real itu Mata uang Kamboja Jawabannya A Nomor 59 Zenny ingin memasang Iklan Sebanyak 5 baris Untuk menjual mobilnya Oke teman-teman Sepertinya Saya cukupkan Sampai Nomor 58 Dulu ya Nanti Kita lanjutkan Di video selanjutnya Nomor 59 Nah semoga Bermanfaat Artikel Apa Simulasi ini Sudah saya Upload di Facebook Silahkan download Versi PDF Itu ada Sampai soal terakhir Nanti setelah TIU ini Akan saya Upload juga TKP Tapi Ber Apa namanya Bertahap ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih se